hai oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Halo teman-teman Anda berada kembali lagi berjumpa bersama kita semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selamanya kita semua amin ya amin Oke teman-teman Alhamdulillah kembali lagi maafi berkesempatan untuk berbagi informasi seputar pelaksanaan CPNS dan P3K yang menurut informasi itu akan dilangsungkan pada tahun 2021 ya sekarang sudah memasuki akhir sejarah tahun bulan Desember yang direncanakan CPNS ataupun P3 itu akan dilangsungkan antara Februari Maret itu pokok tahun 2021 ya berarti kita tinggal menghitung lagi kawan-kawan oleh karanya mereka kita gunakan manfaatkan waktu yang singkat ini waktu yang tersebut banyak membaca membanyak latihan dan juga memperbanyak doa gitu ya karena apalah artinya usaha kita tanpa adanya doa dan begitu juga apa artinya doa tanpa adanya usaha antara usaha dan doa itu harus maksimal saya seru sama-sama dilakukan gitu ya biar aslinya sesuai dengan apa yang kita harapkan Oke kan kawan dalam kesempatan kali ini maafin seolah akan berbagi kepada kawan-kawan terkait dengan kisi-kisi soal seleksi P3K tahun 2001 Nah gitu di dia kawan-kawan sudah ditetapkan video sebelumnya maafin sudah berbagi informasi bahwa CPNS dan P3K itu akan dilangsungkan katanya Februari 21 karena pengusulannya pengusulan apa apa namanya pengusulan P3K itu sudah direncanakan sudah akan di apa namanya bentar sebentar nah ini dia eh eh katanya ini terbaru 21 ya kawan-kawan jadi kemungkinan ini bahwa pengajuan informasi itu maksudnya kita tadi pengajuan untuk formasi ASN baik itu P3K maupun PNS ya terlebih lagi untuk P3K itu diakhiri sampai Desember ini kawan-kawan ya kalau setengah 11-18 gitu ya pokoknya akhir Desember ini kan pemerintah sudah menyiapkan anggaranya untuk seleksi P3KD termasuk penggajiannya karena penggajiannya ini akan dibebankan kepada APBN ya bukan PPD itu kawan-kawan nah berdasarkan informasi bahwa akan ada rekrut 1 juta permasi P3K guru itu kan tahun 21 oleh karena itu dimana guru ini syaratnya adalah satu berusia kurang-kurang selebihnya itu kurang-kurangnya 20 tahun ya kurang dari atau sama dengan 20 tahun dan seri lebih dari atau sama dengan 20 tahun gitu ya usianya itu si curi-curi kebalik ya ini dia nih si orangnya 20 tahun ini P3K itu ya Nah gitu kawan-kawan maksudnya dan kurang dari atas menengan 59 tahun satu tahun sudah menjelang pensiun dimana P3K ini tidak di ada tidak di apa tidak di lakukan secara kalau dulu kalau dulu itu kan terbatas hanya untuk permasi kategori 2 Nah kalau sekarang ini umum kawan-kawan ya satu yang bisa mereka mendaftar itu adalah yang sudah terdaftar di dapodik baik itu guru swasta guru yang sudah terdaftar di dapodik gitu ya begitu negeri sekolahnya maupun swasta itu dua itu dia itu maksudnya yang kedua boleh enggak terdapat dapodik asa dia adalah promosi keguruan tapi yang sudah memiliki serbik serbik pendidik yaitu mereka mereka yang setelah kuliah ke satu dia lanjut lagi kuliah satu tahun yaitu mendapatkan serbikat pendidik Nah untuk mereka-mereka yang sudah memiliki serbikat pendidik maka dibolehkan mengikuti seleksi P3K ini gitu kawan-kawan jangan khawatir karena sistem hak kewajiban hak dan kewajiban untuk peti kaya itu sama dengan PNS bedanya kalau PNS itu ada pensiunnya kalau ketiga kan nggak jadi ketiga maka itu bisa dikatakan 99 persen rasa PNS gitu kan kan ya gaji jampun itu besar sekali karena sama aja dengan PNS gitu yang membedakan hanya uang pensiun saja gitu ya kalau masalah uang pensiun tidak usah dipermasyarakat dengannya kita bisa nabung juga kan bagian kita tidak tahu umur kita nyampe pensiun atau tidak gitu pokoknya kita tetap bersyukur aja lah dengan apa yang sudah diberikan oleh sementara kita dan tentunya perhatian pemerintah kepada kita untuk merekrut kawan-kawan yang yang sudah lama mengabdi terutama yang sudah diatas 35 tahun yang sudah dibatasi oleh undang-undang bahwa untuk menjadi PNS itu paling ya maksimal itu 35 tahun kan nah yang hanya kita bersyukur aja ya mudah-mudahan atas inisiatif pemerintah kepada kita atas keperluan pemerintah kepada kita yang sudah lama mengabdi itu kawan-kawan nah terkait dengan kisih-kisih CPNS tak eh sorry P3K itu beda dengan jadi untuk soal P3K P3K nah itu tidak sama dengan CPNS kawan-kawan ya tahun lalu itu diatur dalam permenpan per KBKN ya per KBKN nomor 1 tahun 2019 kita akan nanti searching aja ya tentang pengadaan petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah yang penjadian kerja atau P3K itu nah dimana di sana dikatakan bahwa tahap pelamaran ini pertama pendaftaran itu dilakukan pendaftaran penyampaian dokumen dan pendaftaran dilakukan secara online melalui SSC SSC ASN BKN.id jadi nanti pendaftaran di sini ada pun hal yang perlu dipersiapkan itu diantaranya adalah nomor identitas kebutuhan KTP NIC nama lengkap tempat kabupaten koalisi pendidikan jabatan yang lama rapah gitu tahun lalu gitu ya dan tahun sekarang juga tidak akan menutup kemungkinan gitu ya kemudian untuk seleksinya itu terdiri dari tiga tahapan kawan-kawan nih itu P3K satu seleksi administrasi dua seleksi kompetensi dan tiga ada wawancara-wawancaranya untuk P3K tahun kemarin ya jadi ada tiga administrasi yang bisa sih berarti online itu apakah kita lolos atau tidak baru kalau setelah lolos administrasi kita masuk ke kompetensi dan kau setelah lolos kompetensi kita masuk kewawancara gitu itu dipasar 18 kekuan lebih lanjut di pasal 19 dikatakan bahwa seleksi administrasi yang dimaksud pada ayat 1 tadi dilakukan untuk mencukupkan persatuan administrasi dengan dokumen pelamaran yang dilakukan oleh pelamar itu pujiannya apabila dokumen memenuhi tidak memenuhi persyaratan administrasi pelamar yang akan tidak lulus tentunya ya dokumen yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat diberi tanda kode yang yang berbeda katanya kayak gitu kemudian nah ini biar di seleksi kompetensi tadi kan setelah seleksi kabilisasi ada seleksi kompetensi seleksi kompetensi itu terdiri dari seleksi kompetensi manajerial di waktu itu ya nemen manajerial kemudian kompetensi teknis dan kompetensi sosial kutura ini kalau kutura itu biasanya kalau nggak salah itu terkait dengan mirip dengan suatu KP lagi tuh ya tes ke elektrisik pribadi karena disini dia pemerintah yang menjaring kawan-kawan yang tentunya memiliki loyalitas dan integritas tinggi kepada pemerintah tentunya ya yang bisa membangun kemajuan bangsa ini gitu ya meningkatkan SDM nya gitu ya melalui kalau guru berarti ya melalui peserta didiknya di bagaimana kita bisa menginspirasi anak didik kita sehingga bisa memajukan bangsa ini ya tekan kalau menerjaya itu terkait dengan kepemimpinan berarti ya bagaimana kita menyikapi suatu permasalahan yang ada di sekolah ketika ada tawuran misalkan ada pada saat kita mengajar di kelas ada siswa yang berantem bagaimana apa yang sudah lukan eh gitu katanya kompetensi teknis juga sama nanti insya Allah lebih lanjutnya makin bahas gitu ya lakukan untuk melalui sesuai kompetensi manajerial oke gitu kan ya pelaksanaan sebesar kompetensi dilaksanakan sebagai berikut pas kompetensi dilakukan bukan secara terbuka melalui lemah istansi Oke itu dia tinggal dibaca itu ya Hai kemudian nih baru wawancara nih kalau wawancara di pasal 21 dikatakan bahwa peserta yang seleksi kompetensi yang telah dinyatakan lulus seleksi kompetensi wajib mengikuti tes wawancara yang sederakan oleh pandemi seleksiasi pengadaan P3K jadi wawancara tes wawancara sebagai masyarakat itu untuk menilai moralitas itu kan integritas moralitas dan integritas ya bukan apa tadi maki layar desek moralitasnya gimana ya termasuk lojalitas masuk ke moralitas berarti kone integritas kita ke bagaimana itu kalau tahun lalu itu lakukan secara online di catpkn juga untuk soal wawancaranya tahun sekarang itu ya pokoknya kita bersiap aja dulu ya oke hasil wawancara dimaksud pada satu digunakan sebagai bahan penetapan ke sana seleksi itu katanya nih Nah kalau tahun sekarang ini bisa jadi soalnya seperti tadi ada tiga tahapan namun sebagainya dikatakan oleh Mendikbud bahwa untuk guru ini nanti soalnya akan diatur oleh akan diadakan materi akan disediakan secara daring oleh Mendikbud nih ini dia ke Mendikbud akan menyediakan materi pembelajaran secara daring untuk membantu pendapatan musuhkan diri sebelum ujian seleksi itu dia kata lalu itu tidak ada materi persiapan tidak materinya hanya kesihkisi aja ya kalau sekarang kisi-kisi ada nih materi ada enak gitu makanya sampai sayang pemerintah kepada kawan-kawan yang sudah lama mengabdi diberi kesempatan sampai tiga kali kesempatan nih kawan-kawan ya jadi kalau kita gagal di satu kali tes satu tes pertama kita bisa ikutkan tes yang kedua di tahun yang sama ini menunjukkan keseriusan pemerintah atas kepeduliannya terhadap kita gitu ke kali aja akan tahap pertama kita misalkan kurang memahami dan kurang menget mengenali begitu banyak tentang jadi soalnya diberikan Nah setelah soal tes pertama gagal kita diberikan kedua sehingga kita memahami adil soal yang diberikan dan memberikan sedikit gambaran untuk menyelesaikan soal-soal yang diberikan gitu kan ya Jadi kalau tahun lalu itu tidak disediakan materinya kalau sekarang Insya Allah disediakan materinya Nah pokoknya kita usahakan pada saat nanti materi pembelajaran diberikan secara daring oleh pemerintah melalui kemenikbud maka kita akan siapkan usahakan waktu yang cukup pokoknya kita tinggalkan segala aktivitas yang tidak bermanfaat gitu ya kita gunakan waktu untuk mempunyai membaca mempunyai banyak belajar dan ikut di sumber tiap petunjuknya gitu kalau dicatat poin-poin pentingnya gitu dan maka pun tidak sama ingin mengetahui bagaimana sih materinya sehingga bisa diberikan kawan-kawan semua itu dia barangkali kawan-kawan ya oke kawan-kawan barangkali saja dulu yang sederikan saat ini lama oke berapa-berapa terkait dengan kisih-kisih tadi berarti nanti bahwa kesimpulannya kisih-kisih soal P3K kisih-kisih soal-soal ASN nah gitu ya berbeda itu ada kan SN itu ada PNS ada P3K P3K NS soalnya itu tidak sama kalau PNS itu kan terdiri dari soal SKD SKD nya itu sendiri terdiri dari TIU TIU TKP dan TWK nah itu dia baru nanti lanjut ke SKB kalau PPK nanti ada administrasi ini juga sama ada administrasi ya ada administrasi lalu SKB SKD dan SKB ada tiga tahapan ini juga sama administrasi dulu kemudian kompetensi nah kompetensi dan ini terakhir ada wawancara oke untuk kompetensi itu terdiri dari manajeria kemudian apalagi tadi manajerial gitu ya kemudian ada sosio-kultural kan sosio-kultural dan kompetensi teknis satunya ada tiga sama ini juga dan wawancara ini kalau itu tahun 2018-2019 kemarin laksananya ya untuk tahun tahun sekarang juga tidak masuk kemungkinan karena ini nanti materinya akan disediakan langsung oleh mendikut dia untuk formasi guru mendikut yang satu juta formasi itu kawan-kawan pokoknya tadi seperti mengkatakan gunakan waktu yang disediakan nanti untuk mempelajari matematik yang diberikan secara daring oleh mendikut pokoknya kita tinggalkan segala aktivitas yang kurang bermanfaat dan tidak berfaedah-faedah gitu ya kan oke ulang berhenti saja yang suri kondisi ini mudah-mudahan berbatas yang tadi peningkut tingkut cingsi uneksu dosa alaikum warahmatullahi wabarakatuh